Kenapa udah 2 bulan ini gak pernah lagi belanja gila-gilaan tentang niche perfume? Itu jawabannya karena gue tuh hiatus men. Namun ternyata, hiatus gue tuh cuma bertahan 2 bulan. Dan di video kali ini, gue bakal ngebuka hasil belanjaan gue di kerasek merah ini guys, oke? Ada 9 buah parfum niche yang bakal gue buka di hadapan kalian. So, kalau kalian penasaran kira-kira parfum apa aja ini guys, simak terus and check this out. Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex. Dan di video kali ini, gue bakal ngebuka 9 buah parfum yang gue pre-order di bulan kemarin gitu. Dan gue tuh pre-order ini tuh cuma dari 2 toko doang. Yang pertama tuh dari Perfume Comb, dan yang kedua dari Orcai Perfume Shop. So, bagi kalian yang pengen beli parfum niche dengan harga yang mantep. Kalian cek aja untuk linknya, gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kedua toko tersebut tuh adalah kedua toko favorit gue. Mereka tuh banyak banget ngerampok. Hasil AdSense gue. So, ada 9 yang gue belanja guys. Dari berbagai macam house dari niche ini guys. Ada beberapa parfum hype, ada juga yang under the radar. Ya, gue bakal langsung buka aja biar videonya tuh gak lama. Karena kalau video buka box kayak gini biasanya tuh di atas 15 menit ketika gue kelar editing gitu guys. So, gue bakal langsung buka aja. Oh my God. Nah, saya ada banyak banget nih di hadapan gue. 9 botol doang sih. Namun, gue tuh bingung harus mulai dari mana gitu guys. Kayaknya gue tuh bakal mulai dari yang mass placing dulu nih guys. Oke. Ya. Ini tuh dari house of... Bentar, salah amil gue. Nah, ini nih. Dari house of Gizada. This is Ambassador. Gizada Ambassador ini tuh hype banget untuk reviewer luar gitu guys. Banyak banget yang nge-mention parfum ini. Yang mengagung-agungkan parfum ini gitu guys. Khususnya ada beberapa reviewer parfum cewek yang di Amerika dan juga di Eropa. Yang sering banget untuk nge-input ambasador dari Gizada ini ke dalam top list mereka gitu. Gue tuh langsung gercep buat amanin satu stock buat gue gitu guys. Dan yeah. Segelnya udah gue buka. Boxnya sih sandar ya. Kayak box-box designer pada umumnya. Dia tuh gak hard box. Seperti rata-rata boxnya designer perfume. Dan gue langsung buka aja untuk parfumnya. Ya kayak gini untuk bentuk botolnya guys. Ya botolnya tuh menurut gue tuh lumayan cakep. Juice-nya tuh warnanya amber kecoklatan gitu guys. Kerasa intensi. Dan untuk tutupnya sendiri magnetic. Cap. Yes. Oke. Sekali cerut. Dan untuk di openingnya ini guys. Hmm. Gue tuh bisa dapetin wangi yang begitu fruity banget. Namun ini tuh bukan fruity yang passion fruit gitu guys. Of course dengan yang namanya citrus dia ada. Dan juga ada wangi nanasnya gitu guys. Dan ini tuh lebih ke arah seperti vertus narcosis gitu guys. Ya. Di narcosis sendiri tuh bukan pineapple atau nanas. Melainkan manga. Dan di openingnya ini guys. Gue tuh bisa dapetin banget dengan nuansa manga plus pineapple. Yang dia tuh saling bahu-membahu gitu guys. Of course dia tuh enak ya di hidung gue. Playful banget. Bright banget. Citrusy banget gitu guys. Cocok untuk gue digunakan sehari-hari. Walaupun gue gak bakal bilang ini tuh unik gitu guys. So untuk Gisada Ambassador di openingnya ini guys. Gue tuh bakal kasih nilai 8 per 10. Dan untuk yang kedua yang gue belanja. Nah gue bakal buka dari lini montal dulu nih guys. Ya gue ini adalah seri montal terbaru gue yang gue belanja. Yaitu Sental Wood. Dan ketika gue tuh kepoin di Fragrant 3. Banyak banget yang ngevote. Ini tuh mirip seperti 212 by Carolina Herrera gitu. Dan kenapa sampe gue tuh harus beli parfum ini. Karena Carolina Herrera 212 itu tuh wanginya gue suka banget. Namun karena longevity-nya itu udah gak cakep gitu guys. Sehingga gue tuh pengen banget gak dapetin dengan wangi yang sama. Namun longevity-nya tuh cakep gitu guys. Dan itulah sebabnya Sental Wood ini tuh guys gue beli. Dan mari gue bakal konfirmasi ke kalian. Siapa tau aja kalian tuh sama dengan gue gitu guys. Suka dengan 212 for men. Namun kecewa dengan performance-nya. Ini tuh bisa dijadikan acuan gitu. So, untuk botolnya kayak gini. Warna gold gitu guys. Oke. Gue langsung buka aja. Eps. Nah, pencetannya tuh jatuh. Wait. A moment gue ambil dulu guys. Oke. Oh yes. Ini emang ada vibe dari 212 for men gitu guys. Namun di hidung gue untuk kadar spiciness-nya tuh lebih nendang gitu guys. Sedangkan di 212 for men. Dia tuh lebih green. Lebih seperti fresh cut grass gitu guys. Seperti rumput yang baru selesai dipotong. Ini tuh ada kesan green-nya juga. Seperti layaknya yang ada di 212 for men. Tapi ini tuh pendekatannya tuh lebih spicy gitu guys. Ya, menurut gue tuh ini adalah alternatif yang sangat baik. Bagi kalian yang suka dengan 212 for men. Dan gue tuh gak sabar untuk full wear untuk parfum ini guys. Oke. Untuk opening-nya guys. Gue tuh bakal kasih nilai 7,5 per 10 lah. Dan next yang bakal gue buka. Yaitu parfum terbaru dari om Rosendo Matthew. Ya, ini adalah Rosendo Matthew No. 7. Yang judulnya adalah. Bentar guys, gue bacain dulu. Paculi Wood and Vanilla. Ini tuh hype banget di komunitas. Gue tuh join untuk reviewer worldwide gitu guys. Di grup WA ada banyak banget reviewer di luar yang join. Termasuk gue. Dan banyak banget yang nge-mention. Kalau ini tuh enak banget kata mereka. Ya, easy dari gue. Gue langsung blind buy. Dan untuk semuanya ini guys. Gue blind buy. Tipikal gue gitu loh. Oke. Gue bakal langsung semprot aja guys. Untuk nomor 7 dari Rosendo Matthew. Untuk sebagai kisih-kisih guys. Gue tuh enjoy banget untuk nomor 5 nya. Dan apakah gue tuh bakal suka dengan nomor 7? Let's see. Hmm. Ya, of course untuk judul ini tuh semuanya terwakili gitu guys. Gue tuh langsung bisa dapetin wangi oud. But thanks God. Ini tuh gak ada mawar gitu guys. Karena gue tuh udah cukup bosen dengan kombinasi oud dan mawar gitu. Namun gue gak tau ya. Apakah ini cuma ada di kertas tirip doang. Sehingga ini tuh menipu gitu guys. Bisa aja. Ini tuh ada mawarnya juga sih. Sedikit kesan smoky. Of course dia tuh dark dan juga rich at the same time. Cocok banget untuk pemakaian formal di malam hari. Untuk di siang hari guys. Berpanas-panasan atau daily. Kayaknya ini tuh kurang cocok gitu. Ini tuh gak berat-berat amat sih. Walaupun masih tetap dalam golongan dark fragrance gitu. Dan untuk opening ini guys. Gue tuh bakal kasih nilai 7,5 persepuluh gitu. Dan dari yang berat-berat. Gue tuh langsung next untuk yang fresh gitu guys. Dan ini tuh adalah blend buy. Yang udah gue gak sabar banget untuk taruh di hidung gue ini gitu guys. Yaitu Parfums de Marley Greenly. Yes. Akhirnya gue tuh bisa punya Greenly. Dan by the way. Gue tuh belinya tester loh guys. Ini tuh boxnya putih. Sama seperti si Roseno Matteo tadi nomor 7. Dia tuh juga tester gue belanjanya. Dan untuk Greenly. Gue tuh belum pernah sniffing wanginya. Tapi dari botolnya sih ini. Kerasa dia tuh pasti mass pleasing dan enak banget gitu guys. Belum nyium aja gue tuh udah bilang enak banget gitu guys. Who knows. Gue bakal langsung seprot aja kayaknya guys. Oke. Hmm ini tuh wanginya kayak sabun gitu guys. Namun ini tuh sabunnya gak mengarah ke sabun-sabunannya Prada. Yang tebel dengan nuansa powdery. Irisnya gitu guys. Ini tuh lebih mengarah ke sabun yang buah-buahan gitu guys. Seperti bergamot. Ada apple. Ada sedikit grapefruit gitu guys. Yang dipadukan dengan sedikit white mask. Ada juga kesan woodinessnya gitu guys. Pokoknya itu keren banget. Fresh dan juga tipikal gue banget lah. Untuk daily scent gue ketika gue tuh berangkat kerja. Easy gue tuh bakal semprot Greenly. Ini tuh adalah tipikal scent yang emang go-to banget gitu. Dan untuk openingnya ini guys. Gue tuh bakal kasih nilai 8 per 10. Ya wanginya tuh gak unik. Namun tetap dia tuh menawarkan sesuatu yang gue tuh butuh banget. Walaupun parfum gue tuh udah lumayan cukup banyak gitu guys. Dan di parfum yang berikutnya yang bakal gue buka. Nah ini aja guys. Ini judulnya adalah Hormone Jane Bison. Yes. Dan kenapa sampai gue tuh suka banget untuk beli parfum ini? Karena gue tuh pemain drum guys. Dan ada simbol yang namanya tuh Minel. Dan untuk di Minel sendiri ada tuh serinya yaitu Bison. Untuk karena itu guys. Hanya karena judulnya itu. Gue tuh pengen beli yang Bison ini. Sesimpel itu. Plain by lo ini guys. Ya dibuka kayak gini. Hormone Jane untuk di koleksi gue juga belum terlalu banyak guys. Oke oh 2 kali di sliding. Kayak gini. Yang pertama tuh Montobaco Intensivo. Dan ini tuh yang botol kedua gue. Kayak gini untuk bentuk botolnya. Dia tuh warna orange. Orange terang ke gelap. Agak dark di bawah ini guys. Namun tetap dia tuh warna orange. Oke. Sekali cerus guys. Ini tuh wangi orange. Yes orange yang dibungkus dengan nuansa creamy gitu guys. Dan ini tuh creamynya di hidung gue. Kerasa menyenangkan banget. Bikin relax banget gitu guys. Mungkin dari sandalwood. Or something like milky. Atau susu putih gitu guys. Full cream yang emang creamy banget gitu. Dan overall dia tuh wanginya menyenangkan banget menurut gue. Di hidung gue tuh dia punya sensasi yang bikin relax. Sehingga ketika gue tuh cium wangi kayak gini gitu guys. Otomatis di otak gue tuh bakal melepaskan hormon-hormon yang menyenangkan gitu. Sehingga membuat gue tuh jauh dari kata stress gitu guys. So untuk hormone Jane by Zenz ini guys. Gue tuh bakal kasih nilai. Berapa ya? 8,5 persepuluh. Ya sejauh ini tuh ini yang paling tinggi nilainya. Gue tuh suka banget wanginya. Unik. Yes unik. Belum pernah gue tuh nyium wangi kayak gini sebelumnya. Di parfum-parfum gue yang lain. Ya dan untuk yang di next ini guys. Yang bakal gue sniffing yaitu. Ini tuh niche termurah yang gue beli di seri kali ini. Gue beli sama om Yudom juga dari Orkai. Ini tuh judulnya adalah Majory Signature. Oke. Harganya tuh cuma di kisaran 900 apa 800 ribuan. Untuk niche perfume. Namun isinya tuh 75 mili guys. Boxnya juga mirip seperti Gisada tadi. Bukan hard box gitu. Dia tuh boxnya mirip seperti parfum designer. Cuman kotak biasa. But untuk botolnya sendiri. Yes. Kayak gini untuk bentuk botolnya gitu guys. Ya bentuknya sih standar aja sih. Warna hijau terang gitu. Untuk capnya ya lumayan. Ada beratnya juga guys. So. Gue bakal langsung semprot aja untuk signature ini guys. Oke. Sekali semprotan. Ini tuh wanginya kayak wet ya. Kayak basah gitu. Ada semacam woodiness yang gue cium. Wangi kayu-kayuan. Kayu basah gitu guys. Seperti ada nuansa medicinalnya juga gitu guys. Gue juga bisa dapetin dengan nuansa vujer. Yes. Green vujer. Yang kerasa seperti barbershop type of a scent. But dia tuh gak serta-merta emang mirip seperti aftershave-nya yang ada di barbershop gitu guys. Dia tuh masih lebih didominasi dengan yang namanya kayu lembab gitu. Yang di hidung gue dia tuh kecium cukup unik loh ya. Oh ini tuh wanginya menyenangkan gitu. Ya walaupun di hidung orang awam mungkin dia bakal kerasa love or hate ya. But di hidung gue ini tuh kerasa menyenangkan dan tertantang untuk gue pake gitu guys. Apalagi judulnya yaitu signature. Namun gue tuh bakal kasih skor dulu 7 setengah per 10. Ya baru sebatas itu. Nanti gue bakal full wear dan mungkin nilainya bakal berubah. Berubah lebih turun maksudnya. Hahaha. Gak gak. Mungkin berubah lebih naik gitu guys. So. Gue bakal langsung naik saja. Sisa 3 lagi yang bakal gue buka gitu guys. Dan terlebih dahulu gue bakal buka dulu dari yang gue tuh masih asing banget. Dari House of Mint New York. Guys oke yang gue blind by kali ini yaitu moon dust. Atau debu yang ada di bulan. Wow. So. Let's open the seal. Oke. Dan ketika dibuka gue tuh bakal cari. Oh bentar ini dia guys. Nah itu tuh outer boxnya. Ternyata di bagian dalemnya dia tuh kuat gitu guys. Dan untuk bukanya. Oh. Dia pake magnet gitu guys. Dapetin juga surat cinta gitu. Tandat tangan dari foundernya. Mint New York. Dan ketika dibuka lagi guys. Oke kayak gini. Gue bakal dapetin. Parfumnya of course. Dan gue bakal langsung ambil parfumnya. Ya parfumnya tuh hitam legam gitu guys. Ini tuh botolnya menurut gue tuh misterius banget. Dark dan intense banget. Very very intense. Kerasanya itu emang parfum cowok banget. Laki banget. Oke. Ini tuh sangat sangat intense. Dan begitu love or hate gitu guys. Wangi itu cukup challenging. Dimana gue tuh bisa dapetin wangi medicinal slash herbs atau hairball gitu guys. Yang emang kerasa cukup strong. Dan juga mendominasi banget di openingnya ini gitu. Dan gue tuh kebayang seseorang yang dewasa banget ya. Kayak orang di pertengahan umur 40an. Namun tetap modis gitu guys. Dengan setelan super duper rapi. Dengan brewoknya. Dan tau mengurus diri. Dia tuh fitnesan gitu. Ini tuh wanginya unik. Of course dia tuh wanginya unik. Dan gue tuh sangat membutuhkan scent yang kayak kayak gini. Dalam koleksi gue gitu guys. Untuk itulah gue tuh belum langsung bilang ini tuh love dari gue. Ataupun hate dari gue. But moon dust untuk mi New York ini guys. Untuk openingnya gue tuh bakal kasih skor. 8 per 10 dengan solid. Ya ini tuh wanginya unik. Namun dia tuh sangat sangat challenging. So tinggal dua lagi yang bakal gue buka. Yang pertama dulu nih guys. Ya dari house kesayangan gue. Sekali lagi kalau ngomongin niche perfume. Kayaknya tuh gak afdol. Kalau gak beli dari lini ini guys. Ya kalau kalian udah tau dan familiar dengan outdoor boxnya. Yes dari house of Zerjov lagi-lagi. Kayak gini untuk bentuk boxnya. Zerjov gue tuh kalau gue hitung-hitung udah hampir 20 ya. Namun gue tuh tetap enjoy sama sekali beli Zerjov. Karena wanginya tuh cocok banget dengan tipikal hidung gue. Dan kayak gini untuk bentuk box dalamnya. Of course dia tuh leather. Leather sintetik gitu guys. Ketika dibuka seperti kayak gini. Dan plastik dalemnya. Ya lo bakal dapetin botolnya. Dan ini adalah Zerjov Dawn. Ya Zerjov Dawn ini tuh gue beli. Karena gue tuh udah gak punya ide apalagi untuk beli Zerjov yang lain gitu. Gue tuh lagi ngincer Torino 21. Namun harganya tuh masih gila-gilaan di seller di luar seller kesangan gue yang ada di bawah. So gue bakal langsung tes aja dulu untuk Dawn ini. Apakah dia tuh wanginya enak ya guys. So untuk Dawn ini. Oke. Ya ini tuh tembakaunya tuh kuat banget. Tembakao dan juga vanilla. Ada kesan dark leathernya juga gitu guys. Ya dia tuh super duper kompleks banget. Wow. Itu wonderful blind buy dari gue. Zerjov Dawn. Itu keren banget untuk dipake casual maupun formal di malam hari. Dan bener guys. Gue tuh penasaran banget pengen semprot di kulit. Ya di kulit tuh dia punya semacam bau abu gitu. Ya kayak wangi. Seperti kita tuh pasang petasan gitu guys. Kalau kalian tuh inget kalau kita tuh udah malam tahun baruan gitu. Seringkali kita pasang roket atau petasan apapun itu guys. Ada semacam bubuk yang keluar dari sumbunya itu. Nah wangi tuh kayak gitu di openingnya. Namun dimix dengan nuansa leather yang juga tembakaunya yang menurut gue tuh ciamik banget. Ini tuh bakal jadi favorit baru gue. Of course yes. Blind buy sukses dari gue. 8,5 persepuluh untuk openingnya. Easy gue tuh bakal taruh dan kasih untuk Zerjov Dawn. Keren banget. Dan sekarang kita next di parfum yang terakhir yang bakal gue buka buat kalian gitu guys. Dari judulnya ini tuh tertulis. Fragrance Du Bois. Santal Complete. Yes. Gue tuh blind buy dengan yang namanya Santal Complete. Dan kayak gini untuk outer boxnya. Dan ini tuh boxnya gak disegel. Dia buka kayak gini. Dan ya lo bakal dapetin bagian. Dalemnya lagi. Dia tuh punya 3 lapisan box mirip seperti Zerjov yang tadi guys. Namun di bagian dalamnya ini tuh dia tuh beludru. But ketika dibuka lo bakal dapetin surat cinta dari Fragrance Du Bois. Dan lo bakal dapetin parfumnya of course. Yes. Ini tuh adalah Santal Complete. Dan karena itu parfum yang terakhir gitu guys. Gue gak bakal semprot aja di blotter. Gue bakal langsung tembak aja di tangan kanan gue. Oke. Kayak wangi gula aren gitu guys. Ada sisi sweetnessnya juga. Namun gue cukup bisa dapetin nuansa dari Kokonati gitu guys. Yes. Kokonat dan juga Nutty Accord. Yes. Kacang-kacangan gitu guys. Dia tuh super duper creamy banget. Namun dia tuh bukan mengarah ke arah tropical. Ya sekali lagi ini tuh bukan kokonat yang tropical. Ini tuh lebih ke arah kokonat yang enak untuk dipakai di malam hari gitu guys. Kokonat yang sweet, yang creamy. Yang seperti ada nuansa gula arennya di opening. Dan wanginya tuh gue enjoy banget. Secara personal ini tuh wanginya menurut gue tuh mass placing. Dan bisa untuk kalian blind buy. Mungkin kalian tuh pengen beli fragrance itu buat untuk pertama kali dalam koleksi kalian. Santal Complete ini tuh bisa kalian jadikan sebagai pembelian pertama kalian. Karena yes, wanginya tuh sangat mudah untuk diterima. Pokoknya dia bakal cocok banget untuk situasi dan kondisi yang dingin gitu guys. But overall, itu wanginya enak. Santal Complete, gue tuh bakal kasih skor dengan nilai. Delapan persepuluh untuk Santal Complete. Dan silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira dari ke sembilan parfum ini. Mana yang pengen kalian tuh dengar full reviewnya. Gue tuh bakal bikin reviewnya di channel kedua gue gitu guys. Dan terima kasih bakal kalian yang udah nonton video kekali ini. Semoga kalian terlibat dan terbantu. And keep smelling good. Ciao. Sampai jumpa.